Loncana TKP, siap, 86 Selamat malam rekan-rekan Baik pada malam hari ini, khususnya malam minggu Jadi harus benar-benar malam ini kondusif Dan untuk pertama, kita akan menyambangi fans kita Yang berulang tahun wujud kita kepada fans Baik dari tim Prabu maupun dari NET TV Pada saat kita melewati jalan autista Kita melihat beberapa pemuda yang menaiki motor berponcantinya Kita berhasil memeriksa mereka dan lalu kita melakukan pemeriksaan Jadi ketahu ya kesalahannya ya Karena tiga orang tidak menggunakan helm awalnya ya Jadi kalau di jalan, mau malam hari, siang hari Tetap menggunakan helm dan tidak boleh berboncengan tiga Walaupun sudah malam, tidak dibiarkan bahwasannya naik ke dalam permotor Perponcantinya tiga dan tidak pakai helm Jelas surat pun harus dibawa Jadi gini, karena tidak dapat memulai surat-surat Nanti subuh, sekitar jam 5 atau jam 4 Bawa surat-surat ke Polrestabes Punya dumungan teman saya, Pak? Ya terserah itu, Pak, bilangin Ini punya siapa, punya teman atau punya dumungan? Punya teman dumungannya? Ya terserahnya dibawa teman dumungan? Iya, bilang Bila, ngerti temannya Sementara motor ini di... Bilangkan, saya bertiga Tidak menggunakan, dengerin dulu kamu kalau saya ngomong Dia bilang STNK-nya itu ada di temannya Maka nanti kalau mau pinjem atau menggunakan motor orang lain Harus dengan surat-suratnya Nanti kalau berdua ke kantor, kalau helm satu lagi ya Tetap pakai helmnya Ayo, ayo, ayo Tanya aja kalau pakai ***, Polrestabes Pakai ***, nah ***, ya subuh jam 4, jam 5 Setelah kita beri bawa kepada mereka Maka kami selanjutnya melanjutkan patroli di malam ini Di perempatan otis saat itu Kita melihat ada pengendara yang ugal-ugalan Dampun C3 Maka kita lakukan penghentian Kelakuen biasa Ambil anak��� abaduk Kalian cm! Sampai Windows Kekun Memang pada saat kita patroli, kita mendengarkan bahwasannya adanya penganiaan di jalan Asia Afrika. Dan ketika dari anggota POSET datang, pengendara tersebut melarikan diri. Dan mungkin ini beberapa bagian dari mereka yang tarik cekcok di jalan Asia Afrika. Terima kasih telah menonton. Pada saat kita kemeriksaan, didapatkan salah satu penara air kebut, salah satu nama dari kelompok darah bermotor yang ada di Bandung. Dari salah satu penara tersebut, di dalam dompetnya kita mendapatkan obat-obatan. Dari salah satu penara air kebut, di dalam dompetnya kita mendapatkan obat-obatan. Dari salah satu penara air kebut, di dalam dompetnya kita mendapatkan obat-obatan juga Pak Ajok dan mereka telah meminumnya. Setelah rekan kami dari POSSEC datang, lalu kami menyerahkan kendaraan tersebut berserta pengendaranya ke POSSEC Astoranya. Selanjutnya, kita akan langsung mendatangi fans kita yang melayakan ulang tahun hari ini. Karena kita tidak tahu tempat lokasi di mana, maka kami menghubungi kakaknya supaya untuk menjemput kami di depan gang. Siapa yang berulang tahun itu? Adik saya. Adiknya? Sekarang di rumah? Iya dong. Jadi kita bareng ke rumah-rumah, ke sana ya? Bareng-bareng. Di mana Pakatim? Ini aja. Sebenarnya kita langsung berdekas ke tempat yang dijun. Setelah sampai di rumahnya, kita belum langsung ke yang bersangkutannya. Nah, Pakatim, kita melakukan koreasi dulu dengan Omnya di tempat itu. Kesempunan? Omnya, kurang kali. Kita dikantungkan di kurang mana? Kebetulan, kami dari tim Prabu, berserta dari NET, kita menghubungi yang pada ulang tahun, yang pada tanggal 18 pembel. Dan kebetulan kami sudah di lokasi, dan menurut informasi dari Omnya, Anak tersebut, dua-duanya, ayahnya sudah meninggal, jadi kita ikut menyenangkan anak tersebut, biar semangat, belajarnya, dan tetap bisa berbakti kepada Nusa dan Nusa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenal sama Om nggak? Hah? 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 Om nggak, tim Prabu. Prabu. Sekarang, kita dimana ulang tahun ya? Karena di situ lokasinya penduduknya sangat padat, dan waktunya pun sudah pagi, maka kami tidak melakukan kebiasaan yang seperti penyanyi. Selamat ulang tahun ya, semoga sehat, sukses, berbakti Pani Bisa dan Bangsa, soleha. Amin, 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 amin. Dapat seberapa sekarang? Senang nggak didatangi sama tim Prabu? Semang. Semang, ya? Sekarang, ya? Jujurnya, main jual-jualnya, main jual-jualnya dia, Pak? Nah, jadi, amin, kol-wan. Sebelum ditiup, Pani berdoa dalam hati, mudah-mudahan tersampai cita-citanya baru dipilih, ya? Dipegang sama Pani. Bismillahirrahmanirrahim. Si adik tersebut sangatlah gembira dan bahagia, bahwasannya kedatangan tim Prabu bagi mereka semua karena diidolakan, jadi mereka sangat bangga dan antusias sekali. Salam. Rumah siapa? Alhamdulillah, Ibu, kami dari tim Prabu, mudah-mudahan Pani dalam pas umur 10, ya? Sukses, sehat, ya, Pani, ya? Dan Pani dikabulkan, dua Pani masih sudah besar, jadi poloannya, alhamdulillah. Kita mengimbau karena adik ini bercerita menjadi seorang poloan, kita memberikan semangat supaya adik tersebut lagi belajar, banyak olahraga, supaya kelak nanti bisa menggantikan dari kami semua. Terima kasih.